Saya melihat perjalanan sidang sudah bagus. Jaksa sudah membuat surat dakwaan yang baik. Telah memenuhi syarat permil maupun syarat materil. Kemudian pihak para terdakwa khususnya Perdisambo mengajukan surat keberatan atau eksepsi. Tetapi surat keberatannya itu saya tengok sudah menyalahi aturan karena sudah masuk dalam pokok perkara. Namun untuk para dae, dia tidak mengajukan surat keberatan karena menurut para dae dan atau oleh penasihat hukumnya menyimpulkan bahwa surat dakwaan jaksa sudah tepat dan tidak perlu lagi mengajukan surat keberatan. Kalau mengenai Sambo, apakah dia akan lepas atau tidak? Saya yakin dia tidak mungkin bisa lepas karena perbuatan-perbuatan dia itu sudah memenuhi unsur sebagainya dimaksud oleh pasal 3.40 tentang pembunuhan terencana yaitu direncanakan pembunuhan itu sejak tanggal 19 Juni 2022 kemudian tanggal 21, kemudian tanggal 7, kemudian lanjut ke perbuatan pembunuhan itu tanggal 8. Jadi perencanaan pembunuhan itu sudah jauh-jauh hari mereka lakukan. Terima kasih telah menonton!